Pada suatu hari Jangan tunggu Oh oke, kamu mau menceritakannya? Tidak, aku cuma ingin mengucapkan bagian itu Pada suatu hari Tika beruang pergi bermain Ku akan membangun rumah dari jerami Atas satu beruang dan begitulah Ia membangun rumah Lalu tertidur Tapi serigala jahat membangun kamu Oh tidak Aku serigala Aku lihat kamu Buka pintunya Beruang kecil Oh Ia mengantuk pintu Biarkan aku masuk Tidak, tidak, tidak Kau tak bisa masuk Ku akan hap, ku akan pas, ku akan tiup rumahmu Ia lakukan, ia tertawa Dengan tertawa yang paling jahat Seharusnya aku membangun rumah menggunakan ranting daripada jerami Pergi bermain dua beruang Rumah ku akan terbuat dari ranting itu Mata beruang kedua dan begitulah Dia bangun rumah Mata beruang kedua dan begitulah Dengan tertawa yang paling jahat Dan bisakah kalian percaya Serigala jahat itu membangunkannya lagi Aku serigala Aku lihat kamu Buka pintunya Beruang kecil Dia mengantuk pintu Biarkan aku masuk Tidak, tidak, tidak Kau tak bisa masuk Ku akan hap, ku akan pas, ku akan tiup rumahmu Ya coba, ya coba Dan jangan coba lagi Bangun sendiri rumahmu Jadi, bisakah dia meniup rumah itu? Tidak, tidak Dia tidak bisa Batanya terlalu kuat Jadi, apa yang terjadi pada serigala jahat? Dia tidak pernah terlihat lagi Serigala pasti suka itu Ayah Waktunya untuk membaca cerita anak-anak Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ayah, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah Aku akan jadi serigala jahat Sepertinya Wuki tidak suka ini Ayo kita mulai ceritanya ya Ya Ada seorang gadis berbaju merah Yang mau ke rumah neneknya Nenek sakit di tempat tidur Ku akan pergi menyenguknya Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya Baik ibu, aku janji Ibu membawakan makanan Keju lezat kesukaan nenek Lalu di hutan si gadis bertemu segala Halo gadis manis kau mau kemana? Ah, kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara Tapi, aku mau ke rumah nenek Bawa keju dan roti lezat Si gadis merah lalu pergi Tapi serigala jahat tahu jalan pintar Aku lebih pintar daripada serigala yang lain Serigala sampai di rumah nenek Aku akan menyembunyikanmu Dia sembunyikan nenek di dalam lemari Lalu berbaring di tempat tidurnya Tolong aku Nenek menangis Masuk nak Nenek kenapa? Dan dia masuk Aku ingin tahu bagaimana kabarmu Aku baik Tapi suaranya aneh Nenek sejak kapan nenek punya jenggut Nenek punya jenggut? Mengapa tolingan nenek jadi besar? Mengapa mata nenek juga jadi besar? Mengapa gigi nenek besar sekali? Agar bisa memakanmu Tidak, 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 tidak Kamu tidak akan bisa menggangguku Sebaiknya aku memakanmu sekarang Tidak, tidak, tidak Kamu mendengarnya Lalu dia menolong gadis kecil Dia dobra pintu rumah nenek Pergi kau serigala jahat Pergi, pergi, pergi Kamu serigala jahat Sebaiknya kamu berhenti mengganggu Atau kamu tidak punya teman Pemburu melepaskan nenek Si kecil sangat gembira Aku bicara pada orang asing Pasti kecil Aku belajar dari kesalahanku Kata dia Dia belajar dari kesalahannya Wow, serigala besar itu Pasti juga belajar sesuatu ya Ya, pasti Dia dikirim jauh dan tak pernah kembali Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang Betul Jadi, apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu Kalau kita punya geju dan Nah, giliran siapa sekarang yang bercerita? Giliranku Aku mau bercerita tentang singa dan sekumpulan tikus Maksudmu seekor tikus? Tidak kali ini Karena aku mau kalian menjadi sekumpulan tikus gitu Tuan singa yang besar sedang istirahat Dan tiga tikus kecil lewat di dekatnya Tak sengaja si tikus membangunkannya Oh maaf Tuan singa, aku tak sengaja Kan ada hukumannya Oh maaf, aku harap aku tidak menangkapimu Singa mengangkat jakannya Dan mengarah kembali tikus Tikus lain ketakutan dan teriak Awas Ku mohon Tuan singa Lepaskan aku Aku akan membalas kebaikanmu Jika kau melepaskanku Ku mohon menjadi sahabatmu Ku akan membebaskanmu Hanya untuk sekarang Berkumpulah dengan temanmu Aku akan melupakannya Oh terima kasih Tuan singa Aku berhutang padamu Ku rasakan semua singa adalah ancaman Berkumpulah Berkumpulah Kamu jadi besar Jadi singa yang besar itu membebaskan tekus kecil Oh menakutkan sekali Tapi itu bukan akhir ceritanya Ayo lanjutkan Ya lanjutkan Singa sedang berburu dan terperangkap jaring Tak bisa lepaskan diri Dia menjadi resah Dia menggeram sangat keras Di tikus pun mendengarnya Apakah itu suara singa temanku Dia dalam masalah Tunggu kuda Eh singa temanku Kami akan datang menolongmu Berperangkap di jaring Singa pun ketakutan Para tikus membantu Tuan singa dari dekat Mereka membuat lubang Dan memandu Tuan singa Oh siapa sangka Tikus-tikus kecil ini akan membantuku Hahaha kita teman Hmm bagus sekali tikus Teman seperti keluarga Keluarga seperti teman Selalu pegang janjiku Kau bisa andangkan itu Pelajaran cita ini adalah persahabatan Sahabat selalu ada saat senang atau sedih Jadi ini adalah cerita tentang singa yang terperangkap Bukan ini cerita tentang persahabatan Dan kebaikan Ya itu betul Dan selalu ada untuk teman kalian Hahaha Ya itu betul Aku rasa ini giliranku bercerita Oh bolehkah kami ikut? Tentu Aku butuh tiga pemberan kambing Giluka kau mau ikut? Yeay Ayo ceritakan tentang tiga kambing bili Tiga kambing bili Pergi ke bukit Untuk makan Rumput segar Mereka makan Sepanjang hari Sampai rumputnya Habis semua Lihat itu Wow Rumput segar Bisa berlangsungai Tiga kambing bili Melihat banyak rumput segar Lewat jembatan kau akan Sampai Tapi Awal ada raksasa Oh iya Tiga kambing bili Sangat takut pada raksasa Tapi mereka juga sangat lapar Kambing yang paling kecil Tidak bisa menandiri Ya pergi Ku mungkin takut Tapi ku lapar Lihat banyak rumput baru Ku akan menyebrang Jembatan Dia mungkin kecil Tapi dia mencobanya Saat si kambing kecil Berjalan di atas jembatan Raksasa menghadang Dan dia bilang Ya apa kamu berjalan Di atas jembatanku Kau tak akan bisa melewati Karena aku akan memakanmu Aku raksasa Bermata kuning Dengan gigi tajam Dan cakar panjang Akanku makan Siapapun yang lewat jembatan Aku hanyalah Bayi kambing Yang kurus dan kecil Pasti tak enak Kalau kau makanmu Tapi kakakku akan lewat Sebentar lagi Dia badannya lebih besar Baiklah kau boleh lewat Kambing kecil Kambing kedua Mulai berjalan Untuk lewat Di jembatan Tapi raksasa Datang menghadang Ini dia makanan lezat Aku raksasa Bermata kuning Dengan gigi tajam Dan cakar panjang Akanku makan Siapapun yang lewat jembatan Siapa itu yang lewat jembatanku Aku raksasa Aku akan makan rumput Yang ada di seberang jembatan Kau tak boleh lewat Kata raksasa Aku akan memakanmu Lihat aku Badanku kurus Tak ada lemak Sama sekali Tapi kakakku akan lewat Sebentar lagi Dia lebih gendut Baiklah kau boleh pergi Aku akan menunggu kakakmu Jadi si raksasa Mengizinkan kambing kedua pergi Dia menunggu Kambing yang paling besar Dan lezat untuk luar Ini tidak baik Di seberang sana Kambing paling besar Siap menyeberang jembatan Siapa itu lewat jembatanku Aku bila si kambing yang paling besar Kau monster Aku bukan monster Aku raksasa Bermata kuning Dengan gigi tajam Dan cakar pajak Akanku makan siapapun Yang lewat jembatan Mana tepuk tangannya Aku sangat lapar Aku mau makan Rumput di sana Dengan dua saudaraku Berani-beraninya Kau melewati jalanku Tentuku akan melawanmu Dengan begitu Bilih si kambing besar Menyerang raksasa itu Raksasanya sampai jatuh dari jembatan Dan mereka tidak pernah melihatnya lagi Aku berkumpul dengan saudaraku Makan rumput Sampai gendut Aku mengelambungi raksasa itu Dengan sebuah rencana Bagaimana menurutmu Bagaimana menurutmu Aku menyukainya Sampai jumpa di sana Terima kasih.